Unjuk rasa ratusan warga dan pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur menolak kenaikan tarif masuk Pulau Komodo nyaris ricu. Para pengunjuk rasa mengadang mobil Bupati Manggarai dan meminta kenaikan tarif masuk Pulau Komodo dibatalkan. Petugas keamanan mencoba menghalau ratusan pengunjuk rasa yang menghadang mobil Bupati di depan pintu masuk salah satu hotel di Labuan Bajo. Tempat perlangsungnya peluncuran tarif baru masuk area wisata Taman Komodo pada Jumat siang. Sebelumnya para pengunjuk rasa yang tertiri dari warga dan para pelaku industri pariwisata di Labuan Bajo mendesak agar pemerintah membatalkan pemberlakuan tarif baru masuk ke Pulau Komodo sebesar 3.750.000 rupiah per orang mulai 1 Agustus mendatang. Sampaikan percayaan kami kepada dua budaya tadi. Pertama, laporan kami ini. Ini sudah menyimpulkan ketanggungan untuk kami di sini. Menyimpulkan percayaan untuk kami di sini. Teruskan kami itu pula kami minta untuk mempercayakan kebidangan untuk pembatalan penerapan pemerintah sendiri. Beri kesempatan kepada Petrobring untuk bekerja dulu. Jangan dia belum bekerja, kita sudah bilang bahwa dia menopoli. Tidak. Sistem yang dibangun ini, semua pelaku pariwisata mari bergabung dalam sistem itu. Tidak ada yang kurang di sini. Hanya untuk sebuah keteraturan dan kontrol pemerintah. Para pengunjuk rasa menilai mahalnya harga tiket masuk ke area wisata Pulau Komodo akan pengaruhi jumlah kunjungan wisatawan. Hingga berdampak pada turunnya pendapatan ekonomi warga sekitar. Adrian Pantur melaporkan dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.